Kita beralih ke informasi lain, demi melihat kondisi anaknya, keluarga Mario Stephen Ambarita datangi Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekan Baru Riau. Usai ditetapkan jadi tersangka, Mario pun harus menjalani sejumlah reka adegan penyusupan. Tiar si Tanggang sampai kini tak habis pikir tindakan ekstrim anaknya yang nekat menyusup ke dalam pesawat. Tiar juga tak tahu apakah sebelumnya Mario sudah berencana menyusup dalam bandara. Sebab tanggal 31 Maret lalu Mario izin untuk menemui temannya di Pekan Baru. Tiar dan keluarga dari Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Kamis Pagi menunggu kedatangan Mario Stephen Ambarita di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekan Baru. Rencananya Mario akan jalani reka ulang adegan penyusupan. Mario pernah menjadi tim sukses saat Pilpres Joko Widodo di Bagan 1, Rokan Hilir. Ia termotivasi dengan orang nomor satu Indonesia itu karena kesederhanaannya. Iya simpatisannya dia, suka dia karena katanya Pak Jokowi orangnya sederhana. Dia dari rakyat biasa, mungkin dia merasa juga untuk orang-orang rakyat-rayat macam kami-kami ini gitu. Meski sudah ditetapkan jadi tersangka, pihak keluarga meminta anaknya tidak dihukum. Nah nanti prosesnya seperti apa, saya kira itu sesuai dengan kerajiman bahwa dia itu sehat atau tidak. Barangkali ada faktor-faktor lain yang perlu dikembangkan, saya kira seperti itu. Tapi jelas, itu membahayakan keselamatan penerbangan. Sebelumnya usai diperiksa selama tiga jam di kantor otoritas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu Malam, Mario Steven Ambarita ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya dijerat pasal tentang penerbangan dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Petugas juga menggelar olah TKP di lokasi pendaratan. Selasa malam, aksi nekat Mario menyusup di roda pesawat Garuda dengan rute penerbangan Pekanbaru, Jakarta diketahui petugas Bandara Soekarno-Hatta. Mario nekat lakukan aksinya demi melihat ibu kota Jakarta. Ia masuk roda pesawat setelah berhasil melompat di pagar Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Ia mampu bertahan di dalam rongga roda pesawat sebelum akhirnya tertangkap petugas. Setelah diamankan petugas Bandara Rabu Siang, Mario sempat menuliskan status di media sosial Facebook miliknya. Statusnya disukai 19 orang, dikomentari lebih dari 20 orang, dan diteruskan lebih dari 400 pengguna Facebook. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.